Musik Tari Jawa dan iringan musiknya yang berkesan lambat, diciptakan untuk menselaraskan tubuh, jiwa, dan pikiran selain dapat menenangkan, menghibur, juga baik untuk kesehatan. Musik Jawa sering digunakan sebagai musik penyembuh atau meditasi. Jenis musik bunyi-bunyian gamelan ini memiliki sejarah panjang, sudah ada sejak masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia sekitar abad ke-8, yaitu dari Sumatera, Bali, dan Jawa, mulai dari kerajaan Sriwijaya dan Mataram Kuno. Dulunya musik jenis ini diperuntukkan raja-raja dan para bangsawan. Bagi yang dapat memainkan musik gamelan, dia kini memiliki jiwa tenang, berani, dan bijaksana. Pada masa kedatangan Islam era Majapahit dan Mataram Islam, gamelan dilestarikan Sunan Kalijaga untuk penyebaran agama Islam dan budaya. Musik Saatnya kita melihat seni tradisi musik gamelan dan tari di keraton Yogyakarta. Beberapa lokasi di kawasan keraton Yogyakarta terbuka untuk umum, dan masyarakat diizinkan berkunjung menikmati tradisi seni gamelan. Bila masuk ke pelataran dalam keraton, kita akan melihat pendopo-pendopoi gedaton diantaranya menyimpan alat musik gamelan. Ragam jenis alat musik tradisional gending-gending gamelan usianya sudah tua dan antik, menjadi bagian warisan benda koleksi keraton yang diletakkan di beberapa pendopo terpisah. Selain menjadi koleksi pameran, peralatan musik ini juga masih dapat dimainkan. Kita dapat merasakan suasana keautentikan keraton dengan adanya pagelaran seni tari dan musik gamelan di pendopo Sri Maganti. Pagelaran seni ini bisa kita lihat secara langsung pada waktu-waktu khusus sekitar pukul 10 pagi hingga 12 siang. Alat-alat gamelan ini bervariasi dan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda dan bergema. Di antaranya ada gong yang menghasilkan suara besar, ada pula kempul, kenong, bonang, demung, kendang, gambang, sitar, rebab, suling, dan sebagainya. Untuk menciptakan suasana kiusu, nyaman, dan hening, beberapa bunga ditaruh di sudut lantai pendopo dan kasnya adalah rangkaian bunga melati yang diletakkan di antara alat musik gending. Rombol pemain musik mulai bermain. Tak lupa mereka mencatat not-not musik yang kemudian pukulan gending akan dibunyikan sesuai dengan ketukan lagu. Para sinden akan bernyanyi di depan altar. Busana kas mereka adalah kebaya berwarna hitam dengan batik pada bagian bawah dan rambut disanggul untuk wanita, sedangkan pria menggunakan belangkon penutup kepala. Setelah beberapa musik gamelan dimainkan, penari pun mulai masuk ke dalam pendopo untuk menari. Dua remaja mahasiswi dengan lemah lembut memintaskan tari golek ayun-ayun. Tarian ini biasanya dimainkan sepasang gadis cantik yang anggun sebagai tari sambutan tamu kehormatan. Sejarah tari ini sudah ada sejak tahun 1970, memiliki makna wanita yang menginjak dewasa dan sedang mencari jati diri diperlihatkan dengan adanya gerakan bersolek dan merapikan rambut. Terima kasih telah menonton! Halo, perkenalkan nama saya Selly Putri Oktaviana. Dan nama saya Yuniarti Wahyu Putri. Kami dari Gunung Kidul. Kebetulan saat ini kami sedang ada pentas paket wisata di Keraton, Yogyakarta. Tarian yang kita bawakan tadi yaitu tari golek ayun-ayun yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Yogyakarta sendiri. Dan kostum yang kita kenakan ini adalah kostum rompi. Ini adalah rompi. Ini adalah kostum pakem golek ayun-ayun dari Yogyakarta. Ini adalah rompi. Dan kemudian ini lar. Kemudian ini ada mentul di belakang. Kenapa menghadap ke belakang filosofinya yaitu bahwa gadis atau orang Yogyakarta itu tidak suka untuk memamerkan diri di depan. Jadi rendah hati begitu. Nah, manfaat dari tari sendiri untuk kami, terutama yaitu yang pertama untuk kesehatan, dan yang kedua untuk mengasah ketanggungan kita sendiri. Kami menarikan tari golek ayun-ayun diiringi dengan gending ladrang ayun-ayun, iranos 1 dan 2. Dan fungsi dari musik itu sendiri adalah mengiringi tarian kita sehingga menyatu dengan gerak. Dan fungsi dari menari untuk kami sendiri yaitu mengolah wirogo, wiroso, dan wiromo. Wirogo sendiri yaitu berfungsi untuk kesehatan dan berfungsi untuk badan kita. Dan wiromo itu kita belajar mengenai iromo, bagaimana iromo dalam tari dan disatukan dengan gending. Dan wiroso itu kita mengolah rasa. Maka dari itu orang Yogyakarta itu terkenal dengan orang yang sabar, karena lewat menari kita juga belajar bersabar. Terima kasih. Terima kasih. Tarian dan musik rupanya dapat memberikan manfaat kesehatan rohani dan jasmani. Bagi pelakunya akan dirasakan mendapatkan jiwa yang kuat, sabar, dan tekun, sedangkan bagi pendengar dan yang melihatnya akan mendapatkan dampak hiburan, bahagia, senang, dan emosi yang stabil. Sehingga, musik maupun tari dapat membantu memperbaiki syaraf kita. Indonesia memiliki pakar musik kontemporer elektronik dengan memadukan suara-suara alam maupun tradisional menjadi musik meditasi dan ketenangan diri. Ia adalah Didi AGP yang juga dikenal sebagai pemusik etno-tekno. Saya juga mengambil dari musik-musik tradisinya, pakai musik karanitanya Indonesia, pakai musik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Bali, juga banyak sekali mantra-mantra, ataupun doa-doa yang asli Nusantara ini pada sejatinya sangat akrab dengan budaya yang sudah akrab dengan budaya kita dan itu sangat suka memberdayakan. Itulah musik-musik tradisinya itu sangat kaya sekali dan jadi, yang ingin saya naikkan juga nanti adalah bahwa yang perlu dilihat oleh penyiksa, soal hili itu kita tidak harus ke India-Indiaan atau ke Tibet-Tibetan atau ke Arab-Arapan atau ke Cina-Cinaan. Sound healing itu bisa asli dari Indonesia. Dalam soal musik meditasi, kenapa saya pakai alat-alat ini, dan dalam pelajaran meditasi ini yang terpenting bagi saya adalah selisih frekuensi antara yang didengar suara eksternal, apakah itu suara soundscape ya di luar ini, mungkin pemirsa bisa dengar suara sungai, suara burung, suara soundscape, suara alam. Itu saya merasa lebih fokus, lebih tenang. Bahasa Jawanya nggak kembungsung ya. Nggak galau. Ya, udah. Ketinginan ya. Ya, lebih fokus ke saat ini. Saat ini, kalau kita berdua bilangnya saat ini dan di sini. Ya. Misalnya kita memutuskan untuk bahagia, kata-kata lainnya. Ya udah, saat ini dan di sini, nggak usah menulis. Nanti nggak usah menulis. Meningat yang kemarin. Yang dulu itu udah lewat aja. Itu sih yang saya rasakan. Untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Ini semua adalah alat-alat bantu untuk kita menemukan sound healing ataupun music empowering. Selain ini juga ada peralatan dari audio-audio frekuensi yang dikeluarkan dari iPad, dari gadget, juga dari laptop yang semuanya udah dibuat di rumah. Jadi ada yang nanti dipermainkan. Apalagi pertingkatan secara live ataupun mix. Jadi lagi ya, campur antara live dan komputer dan laptop. Kalau ini namanya... Memainkannya caranya tentu tidak akan secepat ini, tapi dengan intensitas yang lebih lambat. Lebih serjik, lebih kalem ya. Lebih damai. Karena dalam peralatan-peralatan ini justru fungsi healing tidak menekankan kita meminta pengakuan atas keterampilan, tapi justru lebih padahal kita memberikan suatu support. Ini bukan menunjukkan sebuah skill atau kemahiran cara bermain. Jadi nanti pada saat perlatihan, justru bunyinya akan lebih terduh, lebih kalem, lebih damai. Tidak skillful, tidak seperti pada petas ketujukan musik, justru. Itu bedanya. Jadi alat-alatnya juga persifat kayak sumbing yang saya kebetulan gak pakai flut, karena balancing aja, karena kesimpangan akan menjauh banyak suara alamnya yang lebih dari bangun-bangun. Dan soundscape-nya seperti suara air, suara jangkrik, suara bumbung, dan melody dari laptop, dari gadget. Terima kasih telah menonton! Suasana Heneng menyelimuti sore hari di kawasan Padepokan, Padukan Sleman, Yogyakarta. Yang terletak di antara hamparan sawah. Lokasi inilah yang digunakan pula sebagai pelatihan terapi meditasi dengan menggunakan getaran musik frekuensi yang dipimpin oleh Didi AGP. Getaran musik ini digunakan untuk membantu meditasi dan memberikan ketenangan jiwa, membuat kita merasa seakan baru lahir kembali. Ini adalah salah satu wujud kekayaan yang dimiliki oleh pelaku seni di Indonesia dalam mengapresiasikannya lewat musik frekuensi. Tradisi ini tentunya akan menjadi penyemangat baru dalam pengembangan seni musik meditasi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan pikiran lebih positif. Itulah kekayaan warisan yang kita jumpai di Yogyakarta ini, yang rupanya tak hanya situs saja maupun keraton, atau hanya musik maupun tarian tradisional seperti bentuk visual yang dapat kita lihat. Namun rupanya, spirit tradisi juga tumbuh sebagai media olah menjadi seni meditasi yang dapat digunakan menjadi sarana musik relaksasi frekuensi dengan memanfaatkan suara-suara alam dan musik tradisional. Terima kasih telah menonton!